Halo Tribunaris, kembali lagi bersama saya, Tria Wulandari dalam program Berita Joss. Sebanyak 15 pekerja bangunan yang sempat diancam kelompok kriminal bersenjata, pimpinan Egyanus Kogoya dievakuasi Satgas Ops Damai Kartens ke Kabupaten Mimika, Papua Tengah pada Rabu 8 Februari 2023 sore pada pukul 15.25 waktu Indonesia Timur. Selain para pekerja bangunan, terdapat tiga orang masyarakat yang juga ikut dibawa ke Mimika. Para pekerja bangunan tersebut kemudian dibawa ke RSUD Mimika dengan menggunakan sebuah bus milik TNI AU untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Ramdhani yang juga ikut menyambut kedatangan para korban melihat para pekerja dalam keadaan baik, namun untuk memastikannya diperlukan pemeriksaan dari pihak kedokteran. Sementara penjabat Bupati Ndungga Namiya Guinjangge menjelaskan bahwa para pekerja bangunan awalnya diselamatkan oleh masyarakat dan akan dibawa berjalan kaki menuju distrik kenyam. Dalam perjalanan diketahui ada komunikasi yang masuk dan menyatakan bahwa TNI Polri siap menjemput para pekerja bangunan dengan helikopter. Diberitakan sebelumnya, pesawat milik Susi Air diduga dibakar KKB di Bandara Paronduga, Papua, Pegunungan pada selasa 7 Februari 2023 pagi. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Papua, Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan, sebelum membakar pesawat KKB pimpinan Egyanus Kogoya, diduga menyandra 15 pekerja bangunan. Ke-15 pekerja bangunan itu diancam oleh kelompok Egyanus Kogoya ketika sedang bekerja membangun puskesmas paro. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun